SOP, kenapa kok kita perlu SOP? Namanya SOP adalah apa? Standard Operating Brustador So, kenapa kok kita perlu membuat SOP? Standard kegiatan atau apa yang harus dilakukan oleh tim Anda satu persatu dari awal proses, misalnya dari pembelian sampai ke proses penjualan, keuangan, dan sebagainya Nah, ini bisa dibuat secara masif dan secara terstruktur Nah, dua, kalau Anda ingin berkembang Bayangkan, Anda ingin berkembang, Anda nggak punya SOP Anda hanya bekerja mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk mengontrol Nah, bayangkan, kalau misalnya Anda mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk mengontrol Anda punya beberapa cabang, bayangkan Kalau cabang, Anda tambah-lambah, 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 tambah-lambah Tapi SOP-nya nggak jelas, bayangin Kira-kira bisa berantakan nggak usaha Anda Dan yang tiga adalah delivery menang Jadi, Anda punya tim, tambah-lambah timnya, tambah-besar Nah, so, setelah Anda tambah-besar, tambah-besar, tambah-besar Selainnya, Anda punya layar pertama, maksudnya orang kepercayaan pertama Orang layar kedua, layar ketiga, dan sebagainya Nah